selamat datang kembali bersama saya diva jam j dan kita akan lanjutkan lagi game sekosis teman-teman ya hari ini kita akan lihat lagi semoga hari ini kita dapat tekniknya teman-temannya tapi untuk progress hewan olabi itu sudah selesai teman-teman nanti kita akan lihat ya kita masuk saja dan sebelum masuk jangan lupa subscribe teman-teman biar gue tetap subscribe oke kita selamat masuk nah sekarang ini posisi gue berada di kandang ulabi teman-teman ya nah ini sudah ada informasi atau notif ya congratulations you called all the animal jadi semua hewan di sini saya berhasil menyembuhkannya teman-teman atau merawat dan semuanya teman-teman ya baik mengambil sampel darah sampel kotorannya memberi makan menyuntikkan vaksin ya semuanya udah selesai dan memang butuh waktu teman-temannya agar prosesnya di sini tuh bisa selesai dan kita harus memberikan makan berkali-kali teman-teman termasuk apa namanya mengontrol ya karena benar-benar eh apa namanya benar-benar eh butuh kesebaran ya untuk menyelesaikan misinya ya kita lihat ya gua nggak pakai apa pasti nih pada tidur ya karena tahu lebihnya udah udah sehat alhamdulillah udah sehat semuanya nih nah kemarin di video terakhir gue tuh penginya lagi sakit nah alhamdulillah tadi gua suntikan Arectocard ya itu obat vaksin nanti alergi alhamdulillah udah selesai udah berhasil kita sembuhkan nah disini udah pada tidur nah ini peni ini seli ini beli nah ini peni kemarin ini peni yang sakit teman-temannya tapi alhamdulillah kita sudah berhasil sembuhkan nah disini yang sempat sakit kemarin ya sering muntah-muntah dan apa namanya agresif ya sering pukul temannya ya kita lihat tuh sering pukul temannya udah tidur sini semoga saja ini nggak jadi monster karena endingnya kita belum dapat ini Sally nah ini ini Sally teman-teman ini Ami oke jadi semua hewan yang ada di kebun binatang seposis itu punya kenapa teman-teman ya oke baik ini ini ya tuh nah mereka baik-baik semua disini saya berusaha untuk membuat hewan itu tetap stabil dan tidak menjadi monster ya tapi pasti teman-teman penasaran kan gimana caranya kenapa bisa jadi monster ya gimana ending ceritanya nanti bakal ada endingnya teman-teman teman-teman ya nggak usah khawatir nanti kita bakal ada endingnya Oke kita tutup dulu karena kita akan lanjut bisnis selanjutnya ya jadi ini kayak nyambung teman-teman apa namanya bisnisnya tuh bersambung teman-teman ya jadi kita nggak bisa melangkah ke hewan lain kalau udah selesai yang satu ada telepon kita ngasih dulu ada telepon teman-teman ya kita siapkan dulu ini kita angkat ya night zookeeper Paul Connelly I'm sorry ma'am I have not a chance to look around yet what's with the ma'am oh nothing a woman called looking for someone named CJ searching for her husband that bitch again although CJ is no saint either always hanging around some girls lying to his wife that he's in the lab and we don't even have labs here anyway forget it why am I calling you there'll be a food delivery soon and you need to grind some fresh meat got it yes sir excellent I'll call you later oke baik jadi yang telepon tadi itu adalah dokter yang pertama kali kita di trading di sini di kebudbenaran skosis nah eh Paul ini atau skipper ini eh 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 menyampaikan informasi kepada dokter bahwa ada seorang wanita yang menelpon ke saya dan sedang mencari suaminya ya terus kata dokter ini abaikan saja itu biasanya jangan sampai gadis itu berbohong gitu ya dan gua nggak tahu kayaknya ada sesuatu yang tersembunyi dibalik informasi yang disampaikan sama ibu-ibu yang menelpon ini teman-teman ya tapi kita bakal tetap akan cari tahu teman-teman jangan sampai dokternya ini eh yang jahat gitu ya jadi kita bakal keluar karena informasi dari dokter kita akan menggiling daging teman-teman ini kenapa teman-teman sepertinya gua berfirus ya enggak wah kayaknya gua kena ya teman-teman cepet 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 kayaknya gua terinfeksi deh gimana nih guys dah kita masuk dulu aduh itu jadi panik nih teman-teman kita kehoop kita kehoop cepet 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 aduh kita kehoop dulu teman-teman ya gua nggak tahu itu tadi eh si Paulnya tiba-tiba muntah ya seperti yang terjadi pada wolabi sebelumnya saya khawatir Paulnya ini terinfeksi juga kita disuruh menggiling daging aku kasih keluar dunia ini troli makanan ya ini troli makanan giling daging itu bukan di sini ya tapi di sini gua nggak tahu udah gimana ya akan kita giling kita cari dulu informasinya ini belum bisa kita buka ya kita akan cari tahu ini lebih banyak lagi informasi teman-teman ya kita coba masuk ke sini nggak ada apa-apa teman-teman Aduh kita disuruh menggiling daging tapi dagingnya dikenal Oh ini kayaknya deh ini pertama kali aku buka teman-teman ya kenapa manusia guys waduh mana teleponnya siap siap hello damn I mean night zookeeper Paul Connolly don't worry Paul it's me again how's it going do you need any explanations oh I definitely do I thought you had beef or I don't know lamb in the fridge in there and there's a long neck pig you see Paul dozens of parasites spread from the mother every day they infiltrate our animals and they turn into how shall I put it well monsters and they have specific tastes they need meat what the what the hell is the mother relax the mother is securely locked away not much is known about her so they study her forget about it you know your tasks don't worry about the rest damn I should have been warned about this in advance I didn't sign up for this of course you did you signed an NDA I've seen what happens to those who violate NDA I advise you not to so if they say grind bodies you grind if they say kill you kill got it got it got it and if by chance you want to tell someone about these little secrets that would be a direct violation of the NDA and you'll have to face the consequences of your actions now stop whining and get back to work . . . . . . . . . ya. Jadi, nelfon tadi itu dokter dan kata dokter Paul ini kaget. Dia bilang loh, kenapa ini yang keluar? Kenapa tubuh manusia? Harusnya saya pikir dokter ini punya sepotong daging. Harus kita giling seperti daging domba, segini sapi ya. Tapi ini kenapa ada manusia yang keluar? Nah, ternyata penjelasan dokter ini bahwa manusia ini adalah ibaratnya kayak dia sudah monster terinfeksi virus ya. Jadi dia solusinya tidak akan selain digiling teman-teman. Tapi saya khawatir ada sesuatu yang apa ya, ini endingnya teman-teman. Ada sesuatu yang terjadi di sini. Gue gak tau apakah dokter jadi jahat atau baik teman-teman ya. Tapi Paul ini kaget dan konsekuensinya karena sudah tanda tangan di awal, ya mau gak mau harus melakserakan perintah dari dokter ini. Kita cek dulu apa yang terjadi teman-teman. selamat menikmati. oke teman-teman, kita lanjut lagi. gue cari tahu informasi dulu. Gue gak enggak tega juga sih sebenarnya seharus menggiling manusia ini. Tunggu kan? Gue gak mau. Ada telepon lagi guys. Ada telepon lagi. Seperti ini dari dokter lagi. selamat menikmati. Tunggu yang kata. Oke, dihidup dulu. Oke, gak bisa kerja. Halo? The night zookeeper Paul Connelly. Kenapa so grim? Problems? What the hell is going on here? Fuck. I almost threw a live girl into the grinder. Where did she come from? Alive? Well, well. 20 mil of xylazine and she's still with us. But fortunately, this problem is easy to solve. Pull the drop lever and the girl will turn into a couple of bricks. Just like you've dealt with before. Easy peasy. Fuck. I suspected this place wasn't clean, but why else such big bucks? I can grind a couple of bodies, but I'm not going to get involved in crime and risk my family. Fuck you. Well, no one is asking you. In general, look at your hands. What the hell is this? Did you poison me? Poison? Ha. Who do you think I am? A desperate housewife? No, Paul. I infected you. And by the way, I did it for your own good. You see dozens of parasites spread out of the mother every day. They infiltrate our animals and they transform, to put it mildly. Well, let's say they mutate. What the hell is this damn mother? Not much is known about her, so they study her. But right now, the same parasite is squirming inside you. And if you behave well, they'll take it out. And if not, who knows? Maybe it will be even better for Lily and Gina. Fuck! Oke, teman-teman ya. Jadi, dokter ini menelpon lagi. Dan, ini Paul tidak tega kalau dia akan menggiling seorang manusia, ya. Tapi, penjelasan dokter ini. Ternyata dokter ini kayaknya jahat, teman-teman ya. Tadi tangannya Paul sempat diperlihatkan bahwa ada yang aneh di sini. Dan, ternyata dokter di awal itu sudah menyuntikkan parasit masuk ke dalam tubuh Paul ini, teman-teman. Sehingga Paul ini terinfeksi juga. Beberapa hari kemudian baru terasa sampai hari ini, ya. Bahwa ada infeksi virus di dalam tubuh Paul. Dan, termasuk perempuan yang di depan ini. Seperti itu. Jadi, dokter ini adalah bereksperimen. Nah, membuat sesuatu yang, apa namanya ya. Pokoknya, eksperimen jahat lah, gitu ya. Terpaksudnya, disana korbannya. Dan, saya juga sebagai skipper korbannya atau Paul, teman-teman ya. Kita akan lihat endingnya seperti apa ya. Kita lanjut lagi. Gue jelaskan dulu ya, biar clear, teman-teman ya. Tidak ada pertanyaan lagi. Kita akan lihat. Aduh. Apa iya harus digilingnya? Bismillah. Saya akan menantai, teman-teman ya. Kalau ini daging manusia. Tapi, sebenarnya tidak ada jalan lain ya. Guar skillnya ya. wah saya khawatir teman-teman karena kalau saya memberi makan hewan-hewan berikutnya ini bakal terkeksi virus gitu ini ya daging manusia guys tuh gua nggak jadi jadi gimana gitu ya mana ya gua jadi bingung dan panik temen-temen ini game berbahaya banget kita nggak bisa ke selanjutnya ya Oh ya ada troli gua gua mau ambil ini dulu deh jelas gua nggak mau ambil ini kita coba ke monitor pertama oh ya troli masih disitu ya aku jadi panik temen-temen jadi nggak bisa konsentrasi baik kita cek Apakah sudah bisa ke Gorilla nah sepertinya Gorilla ini nanti bakal apa ya bermutasi jadi monster bisa jadi teman-teman ya bisa jadi bisa jadi bisa tidak dan gua khawatir mungkin sekali ini kalau terjadi seperti itu baik teman-teman ya kita akan lanjut lagi ke kandang berikutnya Gorilla mau nggak mau kita selesaikan semua 12345 masih banyak lagi teman-teman ya Oke sampai ketemu di lain waktu ya video berikutnya gua bakal lanjut ke Gorilla Oke selamat menikmati sub indo by broth3rmax